oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua shalom umum swastia sunamu buddha salam kebajikan balik lagi ke video yang ke 20 di channel ini disclaimer kalau video ini dan channel ini video-video yang di dalam channel ini gak diperuntukkan untuk kalian untuk menghibur kalian untuk memberikan informasi lengkap karena memang video ini dan channel ini diperuntukkan untuk gue pribadi untuk mengatih diri gue menyampaikan ulang mereview ulang apa yang udah gue pelajari khususnya yang gue baca oke hari ini ketemu lagi di video gue yang ke 20 tentu review buku yang ke 20 sekarang tanggal 18 Maret 2023 review kali ini yang akan gue review adalah buku pengantar terakhir yang gue punya karena masih banyak buku pengantar lain yang ada internet tapi ini yang gue punya terakhir gitu loh ini ebook judulnya dasar-dasar ilmu hukum memahami kaida teori asas dan filsafat hukum karyanya Zainal Arifin Mohtar dan juga MDOS Hyari H dan pengantarnya oleh Profesor Dr. Maria Sle dan Sumat Junai S.H.M.C.L.M.P.A sebenarnya gue udah 2 kali tag video ini gak tau kenapa dua-duanya gak bisa di play dan ini video yang ketiga jadi cukup capek ya gun udah-udah cukup lama tadi 14 menitan jadi mungkin gue akan lebih persingkat penjelasannya walaupun sebenernya banyak banget yang gue pengen bahas dalam mereview buku ini karena buku ini bagus banget oke buku ini tuh ada total 540 slide pdf-nya tapi jumlah halaman sebenernya ada 519 dan gue selesaikan dalam waktu 855 menit atau sekitar 14 jam gue start tanggal 14 Maret 2023 selesai hari ini 18 Maret 2023 4 hari sedikit lebih cepat karena yang bukunya sedikit lebih-dikit daripada buku yang sebelumnya yang paling banyak itu CST Kansil pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia PH dan PHI yang jumlahnya halaman itu kalau gak tau 616 dan gue selesaikan dalam waktu 5 hari dan jadi buku ini sedikit lebih singkat tapi menurut gue buku ini lebih bagus depan bukunya Kansil dengan tidak mengurangi rasa hormat gue terhadap Kansil dan bukunya dan karya besarnya itu ya tapi buku ini bener-bener bagus banget sebagaimana pengantarnya diperuntukkan untuk merefresh sebagai pembaruan penyegaran terhadap buku-buku pengantar yang ada yang selama ini dia karena sejauh ini buku-buku pengantar itu hanya lanjutan aja gitu gak ada pembaruan gak ada penyegaran tapi di buku ini bener-bener penyegaran karena banyak banget hal-hal baru yang dibahas dalam buku ini dengan juga topik-topik yang aktual dan up-to-date di Indonesia khususnya oke langsung aja tanpa berbahasa-bahasi overall buku ini bagus banget pembawaannya juga enak kata-katanya juga enak banyak ada sekitar belasan kata yang baru gue temenin yang baru gitu loh jadi pembahasannya cukup advanced memang tapi gampang dipahami gitu loh jadi pembahasan comprehensive banget dengan halaman yang banyak itu kita dibawa untuk membaca dengan santai sehingga kita gak sedar udah baca selama dan sebanyak itu tapi kekurangannya adalah mungkin satu ya karena buku ini advanced jadi kurang pas sebenarnya kalau dibaca sebagai pembuka buku pengantar bagi orang umum awam dan masih sebaru ya tapi kalau sebagai buku kedua ketiga atau bukan finishing kayak yang gue lakuin selama ini itu pas banget karena bener-bener menyempurnakan segala sesuai yang udah pernah kalian baca jadi bagus banget dan kelebihannya sebenarnya lebih banyak dibanding kekurangannya dan mungkin langsung gue bahas masuk ke pembahasannya ya kalian jadi buku ini total ada 9 bab gue akan lebih singkat dan lebih cepat mungkin ya pembahasannya cara kompunya sorry kalau misalkan agak lebih cepat karena menghindari hal yang sebelum terjadi dua kali gue gak mau yang ketiga kejadian 9 bab ada pengenal hukum pengantar teori hukum ada sumber hukum ada asas hukum ada sorry ya asas hukum ada antinomi hukum ada filsafat hukum ada teori hukum kontempora ada sistem hukum dan ada penemuan hukum nah langsung masuk kali ya bab pertama mengenal hukum sebagaimana umumnya ada pengantar ada pengertian ada ciri ada sifat ada tujuan kedudukan dan di subbab terakhir gue gak hafal tiap subbab dari tiap bab ini tapi gue inget banget isi dari tiap babnya di subbab terakhir di bab pertama ini ada pengenalan struktur peraturan hukum jadi ada peraturan ada kerangkanya dijelasin isinya dijelasin pembatasan yang dipengacolinnya juga dijelasin jadi pembatasan pengacolin ini terkait dengan penerapan hukumnya yang mana aja yang dibatasi yang mana aja yang dikecualikan dan beserta contoh-contoh yang jadi komprensif banget langsung masuk ke bab dua terkait dengan pengantar teori hukum nah di pengantar teori hukum ini dijelasin terkait dengan perbedaan antara teori hukum filsafat hukum asas hukum kaedah hukum dan dogmatih hukum sebagaimana judulnya memahami kaedah teori asas dan filsafat buku ini dan di bab ini khususnya dijelasin perbedaannya jadi intinya teori hukum itu lebih luas dan lebih dalam daripada filsafat hukum filsafat hukum itu lebih terkait dengan aliran-alirannya kaedah hukum itu terkait dengan hukum positif yang beraku hukumnya seperti apa hukumnya apa gitu loh kalau dogmatik dogmatik hukum itu terkait dengan ajaran ilmu hukum gitu loh yang dihubungkan dengan kaedah hukum yang berlaku nah di pengantar teori hukum ini dijelasin tadi ya pengantian sifat, tujuan, ciri, karakteristik kayak gitu-gitu di bab ketiga ada sumber hukum nah sumber hukum ini lebih sedikit beda dibanding buku-buku sebelumnya buku-buku sebelumnya biasanya menjelaskannya terkait dengan pembagian hukum material dan hukum formil tapi di buku ini yang dijelasin adalah terkait dengan pembagian sumber hukum normal dan abnormal walaupun juga dijelasin terkait dengan pembagian versi tokoh-tokoh yang lain sumber hukum normal itu ada undang-undang traktat kebiasaan perjanjian jurisprudence dan juga doktrin sumber hukum abnormal itu ada tiga proklamasi kemudian revolusi dan juga kudeta atau kopdeeta nah yang membedakan adalah tiga penjelasan yang sumber hukum abnormal ini komprensif banget dan juga diserta dengan contoh jadi bagus banget dan gak ditemuin di buku-buku yang lain kemudian di bab keempat bab keempat itu ada asas hukum nah di asas hukum ini ada 112 asas hukum yang dijelasin di awalnya itu dijelasin terkait dengan perbedaan asas hukum dan juga asas hukum dan adagium jadi asas hukum ini sebenarnya sama jakih postulat adagium itu sama jakih pribahasa atau maksim nah kesemuanya ini digabungkan menjadi 112 pembahasan yang dijelaskan secara ringgi bilangan juga banyak ada pembagian ada hukum pidana hukum perdata hukum acara pidana hukum acara perdata hukum pembuktian hukum internasional hukum agraria hukum administrasi negara hukum tata negara semua dijelasin jadi ada 112 hukum dan ini berfungsi banget dan berfungsi banget buat kalian anak-anak debat hukum karena sering pakai ini jadi gak ditemuin nih baru banget ditemuin di buku ini kemudian masuk ke bab 5 antinomi hukum antinomi hukum ini juga baru banget gak ada di gue temuin gue gak pernah nemuinnya di bahasan buku sebelumnya antinomi hukum itu intinya adalah ngejelasin terkait dengan pertentangan yang selalu terjadi dalam hukum tapi berharmonis misalkan keadilan kemanfaatan yang kepasian hukum yang selalu bertarik-menarik kemudian ada legal substance legal structure dan juga culture yang selalu bertabrakan gitu ya intinya kemudian juga banyak ya pertentangan pertentangan dan dijelasin pakai contoh ada 4 atau 5 undang-undang kalau mau sana yang kontroversial tapi selalu berkesinambung gitu selalu beriringan hal-hal yang bertabrakan atau bertentangan tadi itu bab kelima bab ke enam itu ada filsafat hukum filsafat hukum ini detail banget dijelasin para alirannya alat tokohnya dan juga berurutan kronologi sangat-sangat luar biasa pembahasan filosofis juga dapat banget dan juga salah satu kelebihannya buku ini tuh detail banget ya tokohnya istilahnya dia selalu menjelasin bahasa aslinya dan juga artinya penafsirannya dan juga pertentangannya kritik antara aliran itu dijelasin banget di filsafat hukum ini mulai dari teori hukum malam sampai kritikal legal sadis nah kritikal legal sadis inilah yang sangat ringki walaupun agak gantung di bab ini ya dan tapi kritikal legal sadis ini jarang banget dibahas secara komprehensif di buku-buku lain tapi di buku ini cukup jelas ngegantung tapi dilanjutin di bab selanjutnya yaitu teori hukum kontemporer kontemporer nah ini juga baru banget gue baru tau ada banyak ternyata teori hukum yang baru yang lebih fresh yang lebih sesuai dengan update dengan kehidupan kita sekarang nah sebenernya teori hukum kontemporer ini adalah ada yang menyebut masih terkait dengan kritikal legal sadis aliran atau filsafat kritikal legal sadis tapi ada juga bilang kalau aliran teori kontemporer ini dijelaskan sebagai aliran postmodernisme hukum atau aliran yang mengkritik kritikal legal sadis jadi bener-bener bagus banget pembahasannya kayak teori negara minimal teori hak kemudian teori feminis legal teori juga dijelaskan pertentangannya para tokohnya selalu jadi enak banget dibacanya tapi untuk hafal mungkin harus dibaca beberapa kali tapi untuk dipahami sekali aja sebenarnya cukup kemudian bab selanjutnya ada bab ke-8 ada sistem hukum normal ada 4 sistem hukum yang dijelaskan continental english section umadat dan juga hukum islam dan juga sistem hukum indonesia juga dijelaskan bab ke-9 atau terakhir penemuan hukum nah di penemuan hukum ini dijelaskan beberapa metode dan cara dan beberapa metode juga gue baru denger kayak eksposisi kemudian ada banyak istilah-istilahnya gue gak hafal nih tapi banyak istilah baru terus juga dijelaskan terkait dengan metode gramatikal historis sistematis sosiologis kayak gitu-gitu dijelaskan kayak eksposisi juga dijelaskan kemudian argumentasi hukum juga dijelaskan argumentasi hukum ini juga cukup detail nih pembahasannya kemudian juga akontrario ekstensif restriktif penafsiran hukum juga dijelaskan banyak ya penemuan metode penemuan hukum itu dijelaskan rinci banget di bab ini kemudian ditutup buku ini dengan contoh daripada legal opinion dan pendapat ahli legal opinion itu milik Prof. Edy dan juga pendapat ahlinya itu milik Zainal Alifin Mokhtar nah keduanya itu membahas terkait dengan kalau gak salah ya oh gak kalau Prof. Edy itu membahas terkait dengan apa apa gue lupa terkait dengan agama gitu loh perecehan atau penisahan terhadap agama kalau gak salah ya terus yang Zainal Alifin itu terkait dengan undang-undang ciptaker jadi bener-bener faktual banget aktual banget dan komprehensif mungkin itu aja reviewnya gue takut gak bisa ke play lagi semoga yang kali ini bisa ke play intinya buku ini bagus banget sekian review buku dari Dasar-dasar ilmu hukum pemahami kaedah teori asas dan filsafat hukum karir Zainal Alifin Mokhtar dan Edo Oesiharic bagus banget dan sampai ketemu di video selanjutnya mungkin agak berbeda topiknya tapi kita akan lihat sesuai moodnya thanks kalau dinonton bila hitafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati